Cuaca panas belakangan ini membuat sejumlah tempat wisata air jadi pilihan. Salah satunya wisata air panorama di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Selain bisa berendam dalam sejuknya air dan sumber mata air alami, kita juga bisa bermain dan mencari ikan. Wih, seger banget ya pemirsa. Bisa berendam dan main air seharian di tempat wisata Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ada dua kolam berendam dengan air yang cernih banget. Nah air ini mengalir dari sumber mata air alami di kawasan tersebut. Aman banget nih buat main karena kolamnya dangkal. Bagi yang suka tantangan, pengolah juga menyediakan tubing atau sepur kalen menyusuri sungai sepanjang 400 meter. Wuh, seru! Bagus ini, lumayan bagus. Airnya bernih, udaranya sejuk dan masih alami. Jadi mantap lah. Wisata panorama yang memiliki luas sekitar 1 hektare ini awalnya hanya aliran sungai biasa yang digunakan untuk mandiri mencuci. Namun pemerintah desa setempat bersama warga menyulapnya menjadi tempat wisata. Kami melihat potensi bagus karena pernah ada digunakan untuk sepukali. Jadi kita melanjutkan, kita branding. Tapi untuk hubus utamanya ya itu adalah meningkatkan ekonomi secara lokal dulu. Yang bisa masuk terlalu lokal, sekitar sini tercukupi. Jika dengan 10.000 rupiah saja, kita sudah bisa main sepuasnya bersama keluarga. Ayo dian toh melaporkan dari Kepopoten Boya Lali, Jawa Tengah.